Intro Foodies, ada sate padang yang unik BGT Ada tulang mudanya Wadidaw, anti mainstream banget nih Ayo Rian langsung diinvestigasi yuk Apa aja sini yang beda? Soalnya kalau dari luar sih Ya kayak warung pada umumnya ya Foodies Nah pas banget ada si Ibu, cus Di sini kenapa sate padangnya beda dengan sate padang yang lain? Iya, karena di sini kita ada Yang gak ada di sini orang ada tulang muda Terus apa lagi Ibu? Ada sali ayam karena sejarang sate padang Ada ayamnya Sate ususnya nih Ini yang spesial nih Foodies di sini Beda dari sate padang pada umumnya Di sini ada 5 jenis daging yang dibikin sate padang Mulai dari lidah sapi yang ini udah lazim banget ya Foodies Kemudian ada daging sapi Usus tulang muda juga tuh Foodies Nah biar gak penasuran langsung deh Rian yuk Kita pesen aja ya Wuhuu, festa sate padang Foodies Nih kita langsung bakar ya Foodies Di sini ya Bu ya Nah sebelum benar-benar dibakar Sate-sate ini harus dioles dengan minyak goreng bawang dulu Foodies Tujuannya sih supaya lebih harum dan pastinya menggugah selera dong ya Ini nih Foodies jadi khasnya sate padang Sambil bara api menyala sekalian juga kita manasin kuah sate padangnya Biar pasti sajikan sate dan kuahnya hangat Gak dingin Kayak sikapnya mantan tuh Kau sate padang ini beda nih sama sate-sate nusantara lainnya Teksturnya sedikit kental dan kuat banget ya sensasi rempahnya Tapi daging-daging ini sendiri udah mateng ya Bu Sudah di rumah sudah kita udah berebut duluan Kalau dagingnya udah garing dan juga kering bisa langsung diangkat ya Wadahnya pakai piring beralaskan daun pisang nih Foodies Terakhir tinggal siram itu dengan bubuk autentik sate padang Pak Yunus Tak lupa biar maki sedap dan wangi Kita beri juga ya dengan bawang goreng mantap Wow pesenan Rian ternyata banyak banget Foodies Sekaligus langsung 5 porsi sate mantap Tadaaa ini dia Foodies Tadi dari kelima varian sate padang Pak Yunus ini Ada yang bisa nebak gak nih yang mana Karena disini konsepnya sate padangnya disajikan dengan ditutup kuah secara full Lalu dibalur dengan si bawang gorengnya itu sendiri Sumpah Aku gak tau ini mana daging mana sate ayamnya Kita langsung coba aja Foodies ya Sekarang Rian main tebak-tebak buah manggis nih Foodies Oke lah kalau gitu selamat rekaman erka ya Rian Lumayan buat pertajam insting Ini jelas banget Ini jelas ini adalah daging sapinya Wah tebakan pertama udah bener nih Rian Jago deh emang kamu kalau soal rasanya ngomong-ngomong gimana nih Untuk dagingnya sendiri Dia teksturnya gak ngelawan Tapi gak terlalu empuk juga Jadi masih ada sensasi menggigit si dagingnya Karena kalau makan sate dagingnya terlalu empuk Itu gak enak Jadi ini teksturnya menurut aku pas Gak rugi lah ya Foodies jauh-jauh ke utara Jakarta demi sate padang yang satu ini Tekstur dagingnya lembut Ukurannya juga gak terlalu kecil dan rasa dagingnya sendiri endelita Nyatu banget sama kuahnya yang creamy Lazis Nah ini sekarang kita cobain kuahnya Nah ini sekarang kita cobain kuahnya Lalu aku bisa nebak ini pasti menggunakan biji pala Karena makanan yang pake biji pala udah pasti yahut Kuah sate padang disini gak terlalu pedes Budies Level pedesnya tuh masih di tingkat medium Jadi dimakan anak-anak juga masih aman kok Taburan bawang goreng yang banyak juga berperan nih Bikin cita rasa kuah sate padangnya jadi guri-guri lazis gimana gitu Aroma kuahnya juga no play-play loh Wangi cengkehnya dominan dan kuat banget Manjain hidung banget ketika makan Jelas, sate ayam ini empuk banget Ini aku tau ini dada bagian dada Tapi juicy dadanya Jadi gak berserat banget Ayat katanya nih Foodies bagian dada dikilih Karena tekstur dagingnya itu tuh gak mudah menciut kalau dibakar Beda sama bagian paha yang gampang menyusut dan kurang pas buat dijadiin sate foodies Akilah kemundrian kita main tebak-tebakan lagi Eh maksudnya kita makan lagi Apa bisa tebak? Ini pasti tulang muda Tuh keliatan kan? Makan Mantap Yang ini lumer di mulut foodies bener-bener Gak ada effort untuk menggigitnya Di emut aja langsung Enak banget foodies Bener-bener deh Ada kejutan Ada tekstur dari si urat-urat Gerenyol-gerenyolnya itu Aduh enak banget Ada kriuk-kriuknya di mulut Tapi lembut Aduh Rian jangan bikin kita ngiler dong Ih jajarin bisa kali Tulang mudanya ini gak bau juruat sama sekali loh foodies ngomong-ngomong Jadi tuh pas dimakan itu juga gak ada ganggu-gangguan nakal di hidung Mantuk Nah untuk bagian usus aku bisa langsung tebak Karena teksturnya ini bagiannya bolong-bolong Ini teksturnya beda lagi foodies Ini teksturnya kenyal Jadi cuy Nah ini dia foodies menu yang jarang banget nih kamu temuin di tempat lain Sate padang usus Unik banget kan Gak pake daging tapi pure pake jerolan foodies Sate ususnya lembut jadi ini aman banget buat rahang Dijamin deh gak bikin pegel Adanya proses perebusan sebelum dibakar ini bikin bagian usus sapinya jadi gak alat Ditambah dengan siraman kuas sate padang Wih wih rasanya lama banget Jadi kalo overall aku menilai semua ini Ini paling pas kalo dimakannya dicampur Mantap banget foodies Aku mau lanjut lagi makan Nah foodies kapan lagi coba makan sate padang Tapi isiannya gak cuma lidah sapi Ada tulang muda, usus, sampe daging ayam Wah bener-bener unik ya Dan ini semuanya lazis Hayalah foodies kalo penasaran kepengen cobain juga Karena rasanya yang enak Langsung aja cus ajak papa mama, kakak adik, pacar, pasangan Pokoknya mah orang-orang terdekat kalian lah ya Buat mampir kesini oke Sate padam Pak Yunus di Pluit Sakti Jakarta Utara Cek Nah ini dia foodies Ini namakan makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan Lanjut lagi